Intro Dalam laksanakan bulan keselamatan dan kesehatan kerja tahun 2024 Disnaker Trans Riau menggelar apel keselamatan dan kesehatan kerja tahun 2024 Dalam apel ini turut dilaksanakan simulasi keselamatan K3 Simulasi dipraktekan untuk mengamankan kondisi lapangan pekerjaan yang penuh resiko saat terjadi kebakaran Regu pemadam kebakaran dikerahkan untuk mampu memadamkan api Dalam simulasi, petugas berhasil melakukan pemadaman tanpa menimbulkan konban jiwa Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau Bobi Rahmat menjelaskan dari kegiatan bulan K3 Diharapkan semua elemen bidang ketenaga kerjaan termasuk perusahaan dan UMKM semakin sadar Akan pentingnya K3 K3 merupakan keselamatan kesehatan kerja yang berdasar peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 Hal ini penting dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi keselamatan tenaga kerja Tahun 2022 sampai 2023 memang mengalami tren terjadian peningkatan Dari data dari BPJ Senang Kerja, jadi klaim untuk dikelakkan kerja itu di 2022 ada 7.900 Dan di 2023 menaikkan 11.200 Artinya ini kita akan bagaimana meningkatkan dari BPJ Senang Kerja, jadi upaya-upaya kita untuk menekan terjadinya kecelakaan dan juga penyakitnya Jadi dengan semangat kita di dalam kelaksanaan APK3 ini kita berharap baik itu program maupun sosialisasi dan juga upaya kita untuk menekan terjadinya kecelakaan dan penyakit ini bisa dapat kita optimalkan Kita berharap juga tadi arahan dari Pak Gubernur bahwa harus melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke perusahaan-perusahaan Artinya untuk melakukan imbauan dan mengingatkan jangan terjadi kelalaian dalam kerja terutama para karyawan Dari simulasi keselamatan dan kesehatan kerja ini pihak di Senaker Trans Riau berharap UMKM di Riau juga semakin sadar akan pentingnya pelaksanaan K3 Dalam kegiatan usaha, Hermansa melaporkan